Penyeksaan dan penyeksaan terus terjadi kepada Rasulullah SAW Menimpakan gunung-gunungnya kepada mereka Menghazab mereka, menghancurkan mereka Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita Tunggu di atas, itu menandai adalah Jabal Rahma Teman-teman sekalian, Assalamualaikum, Selamat pagi Hari ke-7 sekarang, sekarang jam 4 pagi di Masjidil Haram di Mekah ini Dan teman-teman lainnya mau kawaf dulu Setelah itu mungkin ada hal-hal kekurangan kita lihat kondisinya seperti apa Jadi ini Jumaat, kita mau kawaf Pertama kali para sahabat berhijrah ke Habasyah Pada saat itu hampir 8-9 tahun Rasulullah SAW berda'wah di kota Mekah Hanya 153 orang saja yang memasuki agama Allah SWT Memasuki agama Islam Sebanyak kira-kira sekitar 70-80 orang berhijrah ke Habasyah Sisanya berada di kota Mekah Da'wah sangat sulit ketika itu Dan Rasulullah SAW sempat mengalami pemboikotan dari orang-orang kafir Quraish Selama 3 tahun Dari tahun 7 Hijriah sampai tahun 7 Kenabian sampai tahun 10 Kenabian Dan umat Islam diboykot, diisolasi, diasingkan Dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW meninggal dunia Pasca pemboikotan umat Islam tersebut Para tokoh-tokoh negeri Taif Kemudian memberikan informasi kepada seluruh penduduk Taif Untuk seluruh anak-anak remaja sampai orang tua keluar dari rumah-rumah mereka Dan kemudian melembari Rasulullah SAW dengan batu, dengan sandal, dengan kotoran-kotoran hewan Seluruh orang-orang Taif bersatu untuk menolak di'awar Rasulullah SAW Pada suatu ketika, Siti Aisyah R.A. bertanya kepada Rasulullah Apa keturunan yang paling berat dalam hidupmu selain peristiwa di Jabal Uhud Pada saat terang Uhud, pada saat meninggalnya 70 syuhada Uhud Maka Rasulullah SAW menjawab Yang berat selain peristiwa di Uhud adalah peristiwa pada saat di Batu Taif Bagaimana penyiksaan membaik buta yang dilakukan oleh orang-orang Taif Maka pada saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan yang sangat sulit teman-teman sekalian Maka memutuskan meminta izin kepada orang-orang Taif untuk segera keluar dari Taif Kemudian seluruh pintu-pintu kota Taif ditutup Sehingga tersisalah satu pintu Berdirilah dua barisan pemuda-pemuda yang kakar-kakar badannya Dan Rasulullah SAW kalau ingin keluar dari kota Taif Harus melewati dua barisan pemuda-pemuda yang kakar tersebut Apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda kakar orang-orang Taif ini Tentu saja tidak membiarkan Rasulullah SAW keluar begitu saja dari kota Taif Maka para pemuda-pemuda ini pun mulai memukul wajah Rasulullah SAW Satu orang memukul wajah Rasulullah SAW sebelah kanan Satu orang memukul wajah Rasulullah SAW sebelah kiri Orang yang di belakang mendorong tubuh Rasulullah SAW Begitulah penyiksaan dan penyiksaan terus terjadi kepada Rasulullah SAW Sampai akhirnya Rasulullah SAW berhasil keluar dari kota Taif Menyesakan banyak sekali darah yang tertumpah dari Rasulullah SAW Wahai Allah, aku mengadukan kelemahanku kepada-Mu Ya Allah Mengadukan semua kesulitanku kepada-Mu Ya Allah Kepada siapa seseluhnya aku ini hendak engkau serahkan Ya Allah Kepada orang-orang yang menolak da'wahku ini Atau kepada orang-orang yang berbuka menghasam kepada-Mu Ya Allah Namun sepanjang kau rida kepada-Mu Aku akan melanjutkan da'wah ini Ya Allah SWT Maka Rasulullah SAW sebagai seorang hamba biasa Mengadukan segala kesedihannya Ditolak da'wahnya di Taif Segala kesulitannya, segala kelemahannya Kepada Allah yang menghabiskan Maka kemudian datanglah malaikat Jibril Dan malaikat Jibril pun mengatakan Ya, kekasih Allah Angkat saja tanganmu Dan kau berdoa kepada Allah SWT Agar malaikat penjaga gunung Menimpakan gunung-gunungnya Kepada mereka, mengazab mereka Menghancurkan mereka Orang-orang Taif yang telah berlaku kurang ajar Berlaku tidak sopan Berlaku keterlaluan kepada kekasih Allah Maka apa kata Rasulullah SAW Wahai Jibril Tidak Aku tidak akan melakukannya Orang-orang Taif adalah orang-orang yang tidak tahu Dan aku berharap agar ada anak keturunan mereka Yang nantinya menyembah Allah SWT Maka Allah SWT pun Tentu saja tidak menimpakan azab kepada orang-orang Taif Yang sangat keterlaluan kepada Rasulullah Karena Rasul tidak memintanya Rasul seperti yang kita tahu adalah pribadi yang sangat pemaaf Rasulullah SAW bukan marah Justru mendoakan Agar kelak Anak-anak keturunan Taif ini Orang-orang keturunan Taif Semuanya nantinya akan memeluk agama Allah SWT Seandainya pada saat itu Rasulullah SAW mengangkat tangannya Untuk mengazab orang-orang Taif Hari ini kita tidak akan pernah kenal Kota Taif sebagai kota yang sangat sejuk Namun berkat pemaafnya Rasulullah SAW Maka sampai saat ini kita lihat Bahwa di Taif orang-orang Muslim tinggal di sana Kita lihat bagaimana sahabat Nabi Salah seorang yang bernama Ibnu Abbas Radul Anju dimakamkan di sana Teman-teman sekalian Alhamdulillah Sekarang sudah sampai di Kota Taif Masya Allah Kota sangat bersejarah Kota yang pada masa itu menolaknya Allah SWT Rasul disini selama 10 hari Untuk berdakwah mengenai ajaran agama Islam ini Sehingga sekarang kita kenal Taif Sebagai sebuah negeri Atau sebuah kota Yang sejuk Yang aman Bayangkan kalau Rasul tidak memaafkan orang-orang Taif Tempat ini kita kenal sebagai tempat yang diazab Tapi sekarang Tempat ini menjadi salah satu kunjungan Bagi para orang-orang yang Beribadah Umrah atau Haji Untuk berziarah salah satunya Kemakam sahabat Nabi Yang dimakamkan di sini yaitu Ibnu Abbas Radul Anju Kita ke masjid Setelah tadi berziarah ke Masjid di Bu Abbas Sekarang acara santai-santai di Taif ini Bersama dengan 500 jemaah Besar dari Indonesia Kita akan santai-santai di sini Setelah baru balik lagi ke Mekah Sebagian akan umrah Dan mengambil makeup di Kornul Manazil namanya Oke kita masuk dulu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya Abah Mucur hat sedikit Tadi beberapa jemaah mengatakan Saya pikir travel persadah Indonesia ini Punyanya usadah okey Ya gitu ternyata Jadi banyak yang nyangkanya begitu Ibu doakan saja Semoga insyaallah Benar kata Abah Semoga Allah saja yang mempertemukan Dan Allah saja yang memisahkan Tapi yang jelasnya selalu ingat Yang menjadi moto untuk saya Dan untuk teman-teman penghafal Quran Dan kita semua Perkataan Imam Malik Rahimahullah Yang selalu saya ulang-ulang Kalau sesuatu yang dilakukan karena Allah Pasti insyaallah akan berkelanjutan Kalau sesuatu yang dikerjakan bukan karena Allah Allah akan putuskan sendiri di tengah jalan Jadi mudah-mudahan Saya, Gus Alfian Juga teman-teman semua Dipertemukan karena Allah Cintanya karena Allah Sehingga berkelanjutan insyaallah Usai sudah dari saya Dan tentu saja kami mohon maaf Teman-teman ini bertugas menjadi pengajar Mengaji untuk ibu-ibu sekalian Dan ibunya sangat semangat luar biasa Setiap selamat di Madinah tentu saja Karena di Mekah kita diusir-usir ya Bu Jadi mohon izin belum ada hal-hal Al-Quran Ketika di Madinah teman-teman Mengajar-mengaji untuk teman-teman sekalian Kapanpun ibu-ibu mau belajar mengaji Langsung tarik aja mereka Dan mereka siang untuk menjadi pelayan Bagi ibu-ibu sekalian Untuk mengajar-mengaji insyaallah Terima kasih ibu-ibu sekalian Mohon maaf dari saya pribadi Dan dari teman-teman Kalau kami belum secara sempurna Untuk pelayani bapak dan ibu sekalian Tapi kami berusaha Berusaha Semampu kami untuk Bisa menjadi pelayan terbaik bagi ibu sekalian Terima kasih Wawilahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih 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 Terima kasih